Intro Mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa La sholat ta'lima lam yakro' bi'fatiha dinamah kita Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan aku Fatihah ini Dan kata hadis Saya ngerangakan kanji Nabi Dawi Sohabat ala adiluka Dikansil Qur'an atau dikumpil Qur'an Dan ini kata hadis Dikijab Napa Al-Fa'i Nah, saya ingat Saya ingat bahwa kemudian Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang Saat lafad-lafad menjadi pakem Lafad-lafad menjadi pakem Ini kumpun menjadi rutinitas Ya, lafad-lafad yang jadi pakem pun jadi rutinitas Agama atau apa saja itu kehilangan ruh ketika Hanya menjadi rutinitas Makanya itu tanggung jawab seorang ulama Atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi Lewat Bahwa itu menjadi mental Harus menjadi karakter Menjadi inapol Mukul jasad Menjadi incijam biologi Menyatu dengan hati Misalnya ingat ini Kalo ini liakin Hakkul yakin bahwa Kalo benar ini harus disyariatkan Kalo ini berkali-kali Dihentikani Bapak Untuk ijazah kangen dia hamid kangen guru-guru Nih kan sering mahas fatihah seratus kali Itu dari segi rutinitas Atau dari segi jumlah Tapi sebetulnya lebih dari itu Nih ini kalo terangkan Kita atas nama sebagai ulama Atas nama sebagai Nopo ngehtiang senyekseni perubahan di zaman Nih kemudian fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern Misalnya demokrasi Misalnya kesejahteraan Misalnya apa Sebab ini aku lewat ngajin ini Kalo beli ini malingin Kenapa fatihah menjadi umur kitab Dan kenapa pula diulang-ulang saat Nopo solat Yang tinggalnya kajian nabi Nah hadis kerti Allah dawoh Kho samtu solat Baini wa baina abdi Nisfen Sebetulnya lewat Nismen Nisfunni wa nisfunil abdi Fa'idha ko lal abdu Alhamdulillahi rohbil alam Kolah hamidhani rohbi Sampai malik yauddin Ketika iya kanak budu Wa iya kanasna'in Allah ngantikan Wahadhani abdi Atau zakaroni abdi Ketika mulai Ihdinah surat al-mustakim Allah ngantikan Ini hal jalan liabdi Wali abdi Masalah Ini jatah hambaku Dan bagi hambaku Berhak mendapatkan Apa yang iya Minta Oke Perlu kuat Atau rakanteng merigi Bahwa Leprobola balik matur Ketika kita moco Misalnya Alhamdulillahi rohbil alamin Bahwa segala puji Segala nikmat Segala keagungan Segala yang ada Di bumi ini Hanya milih Allah Rabbil alamin Itu satu kata Pakkem dalam Islam Satu kata pakkem Dalam Islam Bahwa segala puji Segala kebaikan Segala yang baik Itu milih Allah Kenapa ini Dikatakan Pakkem Di era jahiliyah Tentu orang Mengkaitkan nikmat Karena berhala Karena latak usia Di era modern Orang mengaitkan nikmat Karena uang Karena fasilitas Di era yang Semu kaya ini Orang nikmat Nunggu Kalau menjabat Kalau punya uang Kalau punya pengaruh Sehingga saat Orang bisa Mengusnahkan itu semua Menghilangkan itu semua Dan meyakini Bahwa semua nikmat Itu karena Allah Semua kebaikan Juga karena Maka ini Menjadi pakkem Dalam Islam Alhamdulillah Bahwa yang benar Dapat puji Hanya Allah Dapat pujian Hanya Allah Sebab itu Allah Benar-benar tersanjung Sampai ingatkan Faizah Alhamdulillah 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 Hamidani Hamidani Abdi Hamidah Muji Ini Nah Kata pakkem Dalam Alhamdulillah Ini benar-benar pakkem Satu kata yang luar biasa Satu pakkem Karena Alhamdulillah Ini harusnya Bisa menghilangkan Kesirikan Kegembiraan di luar Karena Allah Dia memantapkan Tauhid Memantapkan Segala yang Menuju Tauhid Dan menghilangkan Sintur Tauhid Ini kepenting Pola terakan Sehingga Ruh Ruh bawa Alhamdulillah Sebagai Ruhul Islam Itu kelihatan sekali Alhamdulillah Dari Rabbil Alamin Kalah Hamidani Abdi Hamidani Benar-benar Muji Saya Kenapa Muji Dimulai Dengan Alhamdulillah Kalau Bula Balai Mantur Bawa Segala Perilaku Hamidani Karena Alhamdulillah Itu paling Sering Diulang-ulang Di Quran Dan itu Menjadi Pakom Menjadi Pakom Bawa 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 Insya Hamid Itu Muji Insya Allah Hing Allah Ini Cara Balaga Cara Tidak Sampai Kalau Nganti Muji Allah Apa Muji Dengan Muji Nganti Sepih 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 Hormat 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 Mustafa Paling Sepih Hormat 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 Nganti Nganti Sepih Sepih Sebab itu Di Quran Tidak Ada Alhamdulillah Yang Diisnatkan Lil Mutakalim Semua Quran Semua Hadis Itu Tidak Pernah Mentradifikan Misalnya Orang Sabah Tuh Woha Atau Hamid Tuh Woha Tapi Semuanya Dengan Bentuk Pakom Kalam Kobar Kalam Sudah Menjadi Kalam Kobar Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Lillah Kenapa Demikian Karena Kalau Hamid Tuh Woha Saya Muji Allah Lumpa Muji Denan Muji Nanti Jadi Kalau Dalam Rasa Balago Misalnya Sampai Muni Sultan Adalah Orang Agung Dengan Mengatakan Saya Menghormati Sultan Itu Beda Sekali Kalau Saya Menghormati Sultan Artinya Saya Pripati Menghormati Sultan Bo Atau Aku Menghormati Sultan Kalau Menghormati Nanti Sepi Beda Kalau Dipakemkan Dipakemkan Sultan Adalah Manusia Agung Itu Semua Orang Yang Menyalahkan Sultan Itu Salah Kalau Republikan Sultana Ini Maksud Kalau Ini Mbak Contohnya Dinti HB Tengkala Prabowo Ini Bersama Ngerti Saya Disini Dalam Promosi Kenapa Fatihah Bener-bener Begitu Terhormat Begitu Hebat Di Mata Allah Bersama Ngerti Asal Usul Rutinitas Itu Kita Akan Kehilangan Gairah Kehilangan Ruh Kalau Mau Menuatur Fatihah Itu Semuanya Pakai Kata Pakem Kata Dasar Secara Konstitusi Kaitan Menudang Dasar Alhamdulillah 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 Pengerang Tersantung Nah Saya Ini Secara Tasawuf Secara Ilmu Hakikat Bahkan Secara Ilmu Luhut Itu Kenapa Tidak Hamid Saya Muji Karena Umbo Mau Muji Muji Menganti Sepi Sepi Yang Misalnya Aku Di Dua Tidak Juta Terus Aku Muji Pengeran Berarti Pengeran Tarit Tidak Tidak Juta Ada Dicaleg DPR Bantul Berarti Pengeran Tarit Tidak 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 Kalau Dipakemkan Kalau Dipakemkan Itu Tadi Misalnya Mengatakan Sultan Adalah Manusia Agung Itu Siapa Saja Menghina Kesannya Salah Allah Adalah Dat Yang Harus Disembah Allah Adalah Tempat Tujuan Akhir Allah Itu Tidak Ada Di Kata-kata Manusia Muslim Meyakini Allah Tapi Tidak Ada Kata-kata Manusia Muslim Manusia Mu'min Meyakini Tapi Dipakemkan Allah Memang Allah Bener-bener Yang Menjadi Tujuan Akhir Faham Menjadi Dan Wiritan Beruntuk Manti Tak Jajah Jajah Mereka Wiritan Menjadi Anani Sekolah Matanya Dalam Tasawab Kemudian Dikenal Makam Fahna Makam Yang menghilangkan Diri Sendiru Toto Di Depan Kebesaran Karena Ketak Munisa Ayah Mereka 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 Nanti Sepih 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 Lagi Di Dui Lagi Di Rizki Rizki Sehingga Alhamdulillah Dipakemkan Sebagai Konstitusi Sebagai Dasar Alhamdulillah Begitu Seterusnya Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Semuanya Pake Kata Pakam Bahwa Ini Pancasila Konstitusi Negara Bahwa Ini Presiden Orang Agung Ini Ulama Orang Agung Itu Lebih Pakam Ketimbang Sampai Mengatakan Saya Hurmat Presiden Saya Hurmat Sultan Karena Saya Ini Kemudian Sebatas Makna Mereka Tidak Bisa Mendudukkan Allah Sesuai Tingkat Kehormatannya Allah Sesuai Tingkat Kebesaran Sebab Itu Nabi Kalau Ngajari Semuanya Alhamdulillah Subhanallah Semuanya Pake Redaksi Pakam Ini Pake Redaksi Pakam Lagi Orang Redaksi Pakam Itu Ngamung Lapat Lapat Istighfar Memang Kaitan Dengan Makhlub Yang Menuhi Astau Firu Kulau Nyuan Sepura Kulau Nyuan Sepura Mesti Kepenting Adil Nasi Nanti Sepura Nanti Suwar Nanti Kalian Berita Dari Mesti Begitu Paham Sebab Itu Kor Anting Pakem Pakem Mera Bagaimana Istighfar Kor Anting Pakem Sekitar Pitu Termasuk Fatiha Ayat Kursi Yang Pakem Pakem Mesti Tidak Ada Yang Mengaitkan Dengan Mas Surat WS Bagaimana Bagaimana Menusoblet Sebab Niku Kulau Balak Balik Cerita Kata Cerita Dunia Tasawab Hadis Hadis Want Tiyang Lebun Roto Senta Gama Dengan Tau Apa Menerokok Dengan Rokok Men Wiritan Yaman 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 Dan Dia Mati Wiritan Itu Malik Yang Pusing Ini Orang Dengan Raka Tetap Muji Tuhan Santai Makan Rokok Muji Wiritan Malaik Malaik Tau Tau Rok Tau Laku Seng Rok Muji Tidak Nger Terus Kesti Loh Tidak Gagal Tidak 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 Rokok Muji Terus Tidak Terus Tidak Apa Kalau Misalnya Sudah Begitu Tidak Boleh Muji Tuhan Tidak Boleh Nyebah Tuhan Nyebah Tuhan Itu Hukum Pak 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 Tidak Kaitannya Dengan Raka Seperti Saya harus Mengatakan Dua tambah Dua Tempat Saya Dapat Jadi Apa Tidak Saya Kalau Waras Mengatakan Dua tambah Dua Tidak 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 Sama Seperti Saya harus Mengatakan Allah Tidak Allah As Allah Ini pentingnya Alhamdulillah Dengan Kata Pak Itu Bahwa Baca Balawa Jadi Alhamdulillah Sudah Dipakem Tidak Bisa Rubah Harus Alhamdulillah Itu Hamidani Abdi Terus Sampai Dengan Segala Keputusan Kepakeman Alhamdulillah Akhirnya Orang Ada Isak Nah Ketika Isak Ini Rindu Ini Kemakom Hudur Kemakom Nopo Hudur Kemakom Hudur Ini Kemudian Di ekspresikan Lewat Redaksi Iya Kana Hudu Wah Iya Kula Namun Nye Bang Jenengan Namun Culun Tulun Teng Jenengan Mari Perkor Ini Kaskak Kau Mari Kenapa Menyelaskah Tidak Tidak bahwa nyunturung itu sangat erat kaitannya dengan hidayat itu syaratan mustaqim itu apa Quran narifi namung alladina an'amtana itu kan gak jelas kriteria nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridha sama kodok-kodok ini gue bilang kemudian gue pulang balik matur gue sejarah ini memiliki ahad, seneng, jumat jumat itu gue pulang di sarang jam walungan karena gantikan dua minggu ke depan gue pulang balik matur gue pulang berkali-kali melepas tonggok-tonggok haji gue ngomong haji itu hebat karena ibadah sehingga ibadah yang lain juga hebat misalnya kita sepir ibadahnya sadar kita kaya ibadahnya jagat kita alim ibadahnya mulang dan gak di sekolah ini misalnya ditektir disimpin kuat haji gitu ya sama saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nombok mulang soal saya secara materi mungkin ditektir mampu haji ya saya wajib haji karena secara materi ditektir mampu haji tapi itu kan kaitannya mali ya karena kuat haji wajib nombok haji tapi kebanggaan kita sebagai ulama sebagai orang kebanggaan kita karena ngajar memperasaanku lo ini ku umpamu kula rakaji ambai kajir mulia karena apa kita harus yakin bahwa nabi hanya dawah khair hukuman ta'ala mal quran selagi kita masih ta'ala mal quran alama ya kita menjadi khair hukum ya sudah gitu dan kita harus nyapain saya sangat yakin faham ya jadi kita harus yakin sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya bentuk yang digerit lagi Allah dalani tiang sing jengan barini jangan taksirkan tapi kemudian orang selalu banyak kepentingan yang senang duit nikmat di duit yang senang jabat nikmat di jabatan yang senang widokan nikmat di bujuan wakak yang senang pengaruh nikmat orang yang nyucubi orang yang diluk yang ngomongan tidak-diting mau enggak terus diterusakan sirotel lalihim anam ta'alihim wairil masyidubi apalai pantangannya orang taqwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan pantangannya orang taqwa mesti tak jangan sampai punya sikap mesti Allah tidak yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan itu tidak bisa syukur karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan sebab itu tidak ada hadis ekstrim kayak orang tidak syukur orang ini hadisnya ringan orang matanya hadisnya ringan tapi kalau orang tidak syukur malam yasturnamai walam yaspir alabalai falyatu proban siwani wal yak kurus mintak diardin sama sama selamat yang yang rasyukur berkenan mas rasyukur tidak tidak menyebabkan pengeran orang yang menyebabkan pengeran itu tidak yang yang menyebabkan pengeran itu tidak sama dengan bumi Ancaman pada si Inan Se ekstrim itu, paling banter ancaman Itu yang di Qur'an Jangan istisna ilaman Taba Sampai Sampai Jangan istisna ilaman Taba Tapi kalau dosanya rasukur, tidak ada ilaman Taba Sebenarnya hukumnya bagus Karena kabar itu tidak ada Taba Tidak ada istisna, tidak ada ilaman Taba Bang, saya harus disyukur untuk bertuanggung Apa kamu beli? Taba 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 paham ya kulau ini mulai maka paling biasa-biasa momen masalah tau ketulau itu pakem karena di hari kulau gak kira dengan wiritan seluruh CPD masalah klasmen oh ini kaki anak kulau wiritan mengira itu pakek kulau tapi mulai dengan sini kulau ini buak pak wiritan kulau itu buak langsung alhamdulillah 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 karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah makanya ketika alhamdulillah 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 kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang gak bisa terangkan itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat bahkan sejajar dengan Allah nah ini ngetikani mamu alhamdulillah kecuali wali alhamdulillah mereka kesaksiannya ulama disejajar kesaksiannya malaikat bahkan kesaksiannya pangeran ini disebut dengan ayat syahidah syahidah maar maar tapi karena hijab yang setiap hari berdebaran kita kesaksian kita pas mas ini alhamdulillah yang ini mertuanya apa? ini pengiran tidak diselamkan mertuanya alhamdulillah buku mpaksim saya bisa bawa kontrak kompensasi apapun paham ya? yang senengnya yang ini ada yang kurma susah ada yang lejah apa apa yang jadi orang islam yang agak menusupan soal apa yang mati yang pengiran yang akan uang api soal sakit yang pengiran yang akan uang sakit dan itu yang hadir setiap detik di hatinya nabi sebab itu nabi meskipun hukum sosial cara ngentikan maka ibnubillahi wali amin akhir value cream semua kebaikan pada manusia pada makhluk itu karena kontraknya ibnubillahi wali amin tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial apapun contohnya dihubung dihubung wikis pka ini namun ngerti nih kontrak ini sosial iya itu komunis karena kontraknya hanya selalu dengan mak kalau kita mau mengejasi kontraknya bahkan untuk sosial kontraknya dengan Tuhan makanya ini bila ibnubillahi wali amin waduh gero jenaku mulang waduh ronu waduh mantunikia yung merga perintai pengerak waduh 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 kontrak saya dengan Allah waduh 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 mulat itu bedanya nabi mulai waduh 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 semua hukum sosial entah itu baik sama tetangga entah cara ngomong yang benar kontraknya itu karena kita ibnubillahi wali amin bukan karena imbalan hukum tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mu'men sudah anot LSM gulmat di uang binti ber tebar pesona biar punya daya tarik waduh itu harus kita latih terus dengan kepelatihan ini terus maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat sedangkan kesaksiannya kenapa begitu? karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti semuanya sekarang itu yang disebut nurul basiro selara etal askrota akroba ilaih jamin antar tasila nunggu ilaih akhirat sekarang juga dimulai berapa nunggu berapa bayang waduh makam dur kak dur dur namanya kukudun nunggu nunggu ini dari nabi atakwa dimulai dari dimulai dari mental kita tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illa wah wa illa billah tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk itu awal dari kebencanaan kesiri jadi seneng ngerti ini di duwe seneng ngerti ini di soporang ngerti ini kucu ini ramah ngerti ini yore ngerti itu gampang judas jadi seneng ngerti ini ramah keselan bahwa karena kesel seneng ngerti ini santri loh ya santri udah keseran umat hatinya jembar urmat dia ini orang bedo politik ya usbiasa oh habis seneng ngerti repot kakian sam betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kak ber ibadah bersara jadi pengheran baga partai politik ibadahnya kontra air sama bersara jadi saling menguntungkan ya Allah makanya lewat ngajil ini mbak dan ini mengewuritan kalau pimpin kalau pimpin modafatih akting 100 itu buat pelatihan bahwa itu tidak main main fatih dikatakan umur kitab umur quran itu tidak main main memang disitu banyak pakem pakem akan kesaksian keham pakem pakem alhamdulillah segala kuji milih Allah milih Allah ini itu berjasa 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 segala kuji milih Allah berjasa berjasa terus merosok hutang jasa teman teman itu penting ini penting mereka melusau itu di dunia mau dilanen 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 sebagai melusau tidak di duit yang di perasaan misalnya saya lesu di keimangan orang di perasaan tetap perangkat terbesar adalah jasa Allah paling baik jasa manus itu dipindah seperti ini tapi yang itu tetap pengheran ini bisa liwat bumi ya bumi pengheran kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandurin itu jenis japan artinya kalau orang itu Allah mesti sepontanya melihat Allah meskipun pada akhirnya ada aturan malam ya selam ya itu hanya aturan kita kita berhormat kita berhormat memang syariat Allah kita berhormat matur dengan menteri menteri seder itu mereka Allah mutus matur men men berhormat men berhormat Allah matur Barang itu tidak tahu, itu kan ada pengiran Piro-piro ada di keadaan Selonan-piro ada di keadaan Piro-piro bukan pengiran, tidak ada Tidak Kalau kita berat-berat matur, ibadah paling gampang diikhlas Kita dibodohi dikira-kira ikhlas itu Ibadah paling gampang diikhlas, tidak apa? Kalau kita mau mengikliskan, kita mau mengikliskan Kalau kita tidak bisa mengikliskan pengiran Kristi Jadi kita pinter majid diikhlas pemeranokan ikhlas pulau rawan nyanyi semarin nyanyi gampang bergabung-gabung gampang kulau misalnya kemen berjasa besantri berjalan kudibiduwek gabek nopondok kudumulang gada berhubung ikhlas kabel nemat nanggin jenengan jenengan dihibat genemat kan gampang tak pasaran jenengan malah lebih gampang gada repat tak pikir pulau malah repat misalnya kulau kepenis wargo dada ngajono proposal barang dada repat menitan kulau nyembah jenengan krono jenengan malah enak malah nyaman kulau dada ngibatlo suargo barang dada repat mulai negeri singarang dikam nangganya uang raifat itu contohnya gampang kaifatat tubuh iwadun ala amalin huwa muhtihi ilaih menurut keyakinan seorang mu'min segala amal baik kita itu bukan karena hadiah dari Allah karena pemberian aku untuk hidup krono Allah bisa mulang krono lu bareng ngajepi hadiah kok malah bisa janggungi oba wawah edan wawah edan waras tawaan wawah itu kodokarum misalnya maden tak ada duit amil ya ini tak pendagang bareng udah dagang dihadiah pulau murgo dagang esok sebenernya ngisok dagang tak ada duit bareng udah dagang emang aku malang diop gendong apa gendong jadi ikhlas gue gampang kayak patah tubuh ala amalin huwa muhtihi bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwad sebuah pergantian sebuah ijolan ini gue ini amal yang Allah gak dianu ini gue Allah posisinya akan ngekei hadiah memberikan baru gue ngekei malah ditun itu apa-apa gue bisa apal koran ya dikersana pemirahan gue bisa mangan gue bisa ibas ya dikersana bareng Allah yang kersana saya ini berjauh ya pak ini waras sebab itu kita dilatih dalam doa istitah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma'ati mu'lil lillahi robbillah alamin la sarika lah gak ada sekutu sama sekali termasuk sekutu dengan diri kita gak ada semua amal adalah karena Allah makanya dari singaran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah semua wiridan laholah wala kuatailah kenapa gak ada kata tu karena kata tu itu kesannya kan amil tulillah misalnya Allah di atas amil tulillah berarti kan amil tu kusti pulau ngamal lah ngamal pulau itu tak kayak nonjenengah berarti kan ada saya ada Allah sebab itu gak ada ajaran dalam islam begitu langsung laholah wala kuatailah bila suara udah ada bakat amil tu udah ada kok ya kulau-kulau silahkan udah ada langsung lah wala kuatailah karena kalau ada tu amil tu misalnya kan ada tu berarti gua itu posisi duing amal rival paham eh terus orang Allah nih kayaknya buat dia ya malam apa undang itu gak kaya dia pengirahan lah nak kesaksianmu semua orang misalnya kita tepat sayidu wakna ula ilaha ilaha wal malaikat itu itu kesaksian paling adil aku jujur aku nyaksaini nak awak ngamal mesti adil aku khadu aku nyaksaini orang misalnya ngamal tapi gak nyaksaini Allah yang ngertak mesti kok imam mesti adil mesti ben bener menikapain aku laha ula wala kuatailah amal ini kan di nabi yang muci laha ula yang tak ngamal laha ula wala kuatailah gilah gantun minkunusil harus gudangi harus berarti mau gudangi ngamal gudangi apa harus laha ula wala kuatailah gantun minkunusil tapi kalau orang orang bergitraan yang rutini rutini mula ini kan nabi begitu muci laha ula wala kuatailah gantun minkunusil apa kita terus kalau ini ngakini buatin kalau niyati napa napa kalau niyati kalau jendengan sekanten nganggep kalau tetap ahlul quran itu lebih mudah karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajak khair hukum antar alam quran apa mak kasih tugas yang suka jadi artinya napa seben kelar kaji kelar rumpa enggak status bagi um su kelar tapi status bagi ulama yang pas mulai paham ya kira kira sebagai ulama um su keren gitu keren sebagai napa faham kita harus yakin itu kaya hukum napa manta alam napa 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 kita berdo kalian quran menggini ibadah dikulau surat quran ini sekarang napa itu quran dikulau yang maus fatihah tapi ini wau latih terus bahwa saat misalnya taruh artinya pokoknya pasmuni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan musnahkan semua ta'lu kitab pada selain Allah musnahkan semua termasuk rosoran syukur rosoran nyaman dalam hidup musnahkan semua bahwa tetap alhamdulillah surat Tuhan itu surat 16 16 ini karena ulama-ulama masuk di riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca di aras ini surat yasin surat napa tapi surat populer ya tapi darah syirah yasin bisa ngomong populer apa pulau populer gue berda mati contohkan podo laran podo laran orang di 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 kita kita berda mati dia 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 Terima kasih.